Setelah gelaran Biala AFFU 19 2022, Indonesia akan kembali menggelar turnamen sepak bola antar negara Asia Tenggara kelompok umur lebih muda, yakni Biala AFFU 16 2022. Rencananya Biala AFFU 16 2022 akan dikelar mulai hari Minggu 31 Juli hingga Jumat 12 Agustus mendatang. Yogyakarta ditunjuk oleh pihak penyelenggara sebagai tempat pertandingan. Di mana dua stadion yang akan digunakan adalah Stadion Maguaharjo Sleman dan Stadion Sultan Agung Bantul. Dari sejumlah nama yang dipanggil ke timdas Indonesia U16, terdapat satu sosok yang mencuri perhatian, yakni kehadiran dari Jindabin. Lalu siapa dia? Berikut profil singkatnya. Nama Jindabin sejatinya bukanlah nama asing di telinga pencipta sepak bola Indonesia, karena ia sudah beberapa kali dipanggil ke timdas Indonesia U16 oleh Bima Sakti. Pada tahun 2021, ia pernah mengikuti gelombang ketiga pemusahaan latihan timdas Indonesia U16. Sosoknya menjadi perhatian lantaran Jindabin memiliki darah keturunan Korea Selatan dari sang ayah bernama Jihasik. Meski punya keturunan dari negeri Gingseng, Jindabin sendiri ternyata lahir di Depok, Jawa Barat pada 3 Maret 2006 lalu. Karir sepak bola nya dimulai bersama Asia Football Academy berposisi sebagai penyerang. Kemampuannya dinilai cukup bagus setelah banyak mengikuti sejumlah turnamen kelompok umur. Di antaranya Asia Football Academy pernah dibawahnya meraih gelar juara turnamen U12 pada 2018 silam, dan juga mewakili tim Gaspayol setahun berselang, serta pernah menyebut gelar pemain terbaik. Performanya yang cukup mentereng, tidak lepas dari kondisi fisiknya yang cukup proporsional sebagai seorang penyerang yakni memiliki tinggi 176 cm pada usia 15 tahun. Sebuah postur badan yang bisa dibilang di atas rata-rata anak seusianya di Indonesia. Kelebihannya ternyata tidak hanya di situ, di mana Jindabin juga memiliki olah pola yang cukup baik. Hal itu bisa dilihat ketika dirinya tampil di sektor winger atau penyerang sayap. Meski memiliki tubuh yang jangkung, namun Jindabin tidak kehilangan kelincahannya. Kelebihan lain dari Jindabin yakni kecerdasannya sebagai pemain, di mana ia dikenal sebagai pengambil keputusan yang baik dan juga perhitungan batang saat melakukan dribble maupun dalam melepaskan operat. Sebelum akhirnya dipanggil ke timnas Indonesia U16, pemain berstatus wonderkid ini juga pernah mengikuti turnamen di Jepang dan di Cina bersama dengan tim belajar DKI Jakarta. Untuk sementara, namanya sudah cukup menyita perhatian. Tinggal bagaimana Jindabin tampil bersinar bersama dengan timnas Indonesia U16.